Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini materi kita adalah Jenis-jenis jumlah di dalam kalimat bahasa Arab Ditinjau dari segi awal kalimat Jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua Yang pertama jumlah ismiah Yang kedua jumlah Jumlah fi'liyah Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiah? Kalimat yang diawali dengan isim Kalau jumlah fi'liyah Kalimat yang diawali dengan fi'il Fi'il atau kata? Kata kerja Isim di dalam bahasa Arab Di antaranya apa saja? Isim isyarah Isim isyarah Isim mausun Isim gomir Nama orang alias alam Nama tempat Termasuk kata-kata sifat Itu termasuk isim Sedangkan fi'il Fi'il maudhi dan fi'il maudhi Fi'il maudhi dan fi'il maudhore Artinya jika Kalimat di dalam bahasa Arab itu Diawali oleh fi'il maudhi Atau fi'il maudhore Jumlah itu disebut dengan jumlah Jumlah fi'liyah Sekarang malah Buat Kalimat Ismiyah Atau kalimat fi'il yah Yang benar Dimana kamu ngasai Fatimah Aku akan ngasai dapur Aina atapudakhina ya Fatimah Atau bahu fi'il maudhbah Kalimat Atau bahu fi'il maudhbah Termasuk jumlah Ismiyah atau jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah Kenapa termasuk jumlah fi'liyah Fi'il apa Kata Atau bahu Fi'il maudhi Apa arti Atau bahu Saya merasa Nyalala sofi Teman-teman Laki-laki Solat dimusalah Secara Kejalaan Asli Fai Yusalluna Pinusalla Dijama'in Lala sofi Mengapa Di dalam kalimat tadi Yang dipakai Adalah Yusalluna Sekarang giliran Rizki Terus Ilam adi datin Jadi datin Jadi datin Liana iftika Ilam adi datin Atau bahu Kalian berdoa Mesti Ketaman Yusalluna Hal Ketaman Sahabat Kilal Hadhi Kotil Jamilah Kilal Hadhi Kotil Jamilah Kilal Hadhi Kotil Jamilah Wahani Muslim Bagus Berarti Jumlah Dalam Basara Itu Dibagi Menjadi Dua Jumlah Ismiah Dan jumlah Iblia 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 Iblia